Profil dan agama Hotma Sitompul, dituduh usir istrinya Desiri Tarigan. Hotma Sitompul kini ramai diperbincangkan usia polemik rumah tangganya dengan Desiri Tarigan. Hotma disebut telah mengusir istrinya dari rumah dan berselingkuh dengan menantunya sendiri, Mika Vita Wijaya, istri dari Bams X Samson. Namun dengan tegas, Hotma Sitompul membantah tudingan miring tersebut. Kisru rumah tangganya heboh diberitakan, lantas membuat publik mencari tahu tentang profil, biodata dan agama Hotma Sitompul. Seperti apa? Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang tanah air. Pria 56 tahun ini merupakan lulusan S2 Magister Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada. Saudara kandung dari Rulut Sitompul ini juga merupakan pendiri LBH Mawar Saron. Diketahui, LBH Mawar Saron merupakan sebuah lembaga, bagian dari yayasan milik Hotma Sitompul yang didirikan pada 2002. Lembaga tersebut didedikasikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah dan buta akan hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma Sitompul juga dikenal sebagai pengacara dengan sejumlah klien ternama. Pada 2019, Hotma ditunjuk Baim Wong untuk kasus perdata 2 miliar rupiah yang digugat oleh Astrid Manajemen Artis Kiki Production. Kemudian, Hotma Sitompul dipercaya Richard Muljadi, cucu konglomerat Kartini Muljadi saat terlibat kasus kepemilikan kokain pada 2018 silam. Rumah tangga Hotma Sitompul dengan Desiri Tarigan tengah dilanda prahara. Desiri Tarigan muncul ke publik dan menyebut bahwa dirinya diusir dari rumah oleh suaminya sendiri tanpa alasan yang jelas. Beriringan dengan hal itu, tersiar kabar bahwa Hotma telah berselingkuh dengan Mika Vita Wijaya, istri dari Bams Ex-Samsons. Di sisi lain, Hotma Sitompul melalui pihak pengacaranya membantah tuduhan tersebut. Ia bahkan ingin kembali menyelesaikan polemik rumah tangannya secara kekeluargaan. Bukan rahasia lagi jika Hotman Paris dan Hotma Sitompul kerap dipertemukan dalam kasus besar. Keduanya kerap kali tampil dari pihak yang berlawanan di persidangan. Salah satunya saat kasus pembunuhan Angelin pada 2015 silam. Hakim memutuskan Angelin diduga tewas akibat kekejaman ibu tirinya, Magriat Kristina Megawai. Kasus ini menyeret art di rumah Amelin, Agustai Handamai yang berperan sebagai pengubur mayat gadis tersebut. Hotman Paris menjadi kuasa hukum Agustai Handamai, tersangka pembunuh Angelin. Sedangkan Hotma menjadi pengacara Magriat, yang menjadi tersangka dugaan penelantaran anak dan kasus pembunuhan Amelin. Dalam kasus tersebut keduanya sempat beradu argumen. Sebelum vonis Hakim, Hotman sempat menantang Hotma Sitompul dengan jam tangan bermerek Rolex seharga Rp 1 miliar sebagai taruhan. Yang terbaru, Desiri Tarigan menunjuk Hotman Paris sebagai pengacara atas kasus rumah tangganya. Melalui Instagram, Hotman juga membagikan sebuah foto seolah menyinggung Hotma Sitompul membahas godaan wanita lain dan mengusir istri. Biodata dan profil Hotma Sitompul Nama lengkap Hotma Sitompul Tanggal lahir, 1965 Umur, 56 tahun Agama Kristen Profesi, pengacara, pasangan Desiri Tarigan, 1997 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.